Halo, ketemu lagi dengan saya But today we have a style and decor with CSD About how to dress up your soba dan sekitar soba Actually how to dress your soba itu tergantung daripada shape soba Bisa yang panjang seperti ini Ada juga yang L-shape Ada juga yang two-sitter, two-sitter And around the sofa mungkin ada yang armchair Tapi dengan contohnya untuk tutorial hari ini adalah The long three-sitter soba Which is, pertama yang harus dipastikan adalah Sudah pasti ada cushions Dan what about the food around the sofa What things, apa yang mau di-tel around the sofa Pertama adalah pemilihan bantal atau cushion Dan itu yang penting adalah warna yang cocok dengan sovanya Dan materialnya mau seperti apa looknya Misalnya mau humble look or mau elegant look Dan apa yang mau ditaruh di sekitar sofa tersebut ini Contohnya indoor plant Dan jika sofa ini berada dekat dengan dinding Berarti kita harus ada satu artwork di belakang sofa Hanging artwork Or like mirror Bisa juga artwork with cramp And anything, anything you wanna hang Behind the sofa on the wall And because our sofa is a dark color Which is like very dark grey Jadi yang cushions yang saya pilih adalah warna-warna yang terang Misalnya kalau mau ada share abu Ya berarti dia abu-abu muda Terus ada sedikit silver And you have to combine and balance it with earth tones color Yaitu coklat muda Terus materialnya juga harus kita pilih yang If you wanna look humble Berarti kita harus pilih material yang tidak terlalu flashy Sedikit flashy Dan lebih banyak humble material Which is when you hug, when you peluk Itu and rough dan tidak hanya bisa dilihat Tapi you can do it very, very comfort Materialnya misalnya yang tidak kaku Bisa dari linen, dari cotton Dan it all will work very, very nice on your sofa And kalau kita mau memilih indoor plant Itu make sure like dia bisa tahan di dalam ruangan Tahu cara menjaganya Tahu cara how to keep them alive Ya jangan pilih yang terlalu, terlalu, terlalu susah lah Seperti tidak terlalu tinggi Tapi can balance your sofa and the room Untuk CST, kita lebih memilih indoor plant Itu yang tidak banyak bunga Which is maybe it can all green Jadi semuanya daun Kalau bunga mungkin yang ada flowers Mungkin lebih susah ya Dia harus survive di indoors Jadi ya, how you pick your indoor plant is very important Juga ada aksesoris di sekitar soba Misalnya, site table Site table atau coffee table samping Kita bisa pilih yang sesuai dengan bentuk ruangan Misalnya, kalau dengan tiga sitar yang lurus seperti ini CST pilih yang kotak, square, or rectangle Yang unik dan punya warna yang unik Bisa saja yang satu ataupun yang double Jadi sangat penting apa yang kita pilih Untuk ditata di sekitar soba Dan juga apa yang ditaruh di atas coffee table tadi Nah, di atas site table itu kita bisa saja taruh Kendi or pass Or small indoor plants Jika kita tidak bisa taruh di lantai indoor plants Kita bisa taruh sedikit indoor plant on the table Jadi, it will work very well Around the soba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati